Cewek ini menjatuhkan sepatu kacanya dan langsung diambil oleh pangeran Cewek itu bernama Cinderella dan sudah pergi pulang guys Karena ingin tahu siapa pemilik sepatu kaca tersebut Pangeran pun menyuruh semua gadis di desanya untuk mencoba sepatu kaca itu Tanpa terkecuali yaitu wanita tua dan orang yang sedang hamil Ternyata tidak ada yang cocok dengan sepatu kaca tersebut Ternyata pemilik sepatu kaca tersebut dikurung di sebuah loteng oleh keluarga tirinya Jadi guys dulu cewek ini mempunyai keluarga yang harmonis Namun saat Cinderella berumur 7 tahun ibunya meninggal dunia guys Sang ayah jadi membesarkan Cinderella sendirian Suatu hari Cinderella diperkenalkan kepada ibu tirinya Dari penampilannya dia terlihat baik Dia juga sudah mempunyai dua orang anak guys Ayah Cinderella sering keluar kota sehingga Cinderella tinggal bersama keluarga tirinya saja guys Cinderella ditinggal ayahnya pergi keluar kota Sehingga dia tinggal bersama ibu dan saudari tirinya Pada saat ayah tidak ada keluarga tirinya itu berubah drastis Dari awalnya baik menjadi sangat jahat Dua saudara tirinya merebut kamar Cinderella Sehingga Cinderella disuruh tidur di loteng yang kotor Di sana banyak sekali tikus Cinderella yang baik membagi makanan kepada tikus-tikus itu Suatu hari Cinderella rindu dengan ayahnya Dia menunggu ayahnya pulang karena hanya ayah lah pendukung bagi dirinya Tapi ternyata ayahnya meninggoy karena kecelakaan guys Saat itu Cinderella menangis sepanjang malam Setelah kehilangan ayahnya Ibu tiri tidak merasa kasihan Dia malah membuat Cinderella jadi seperti pembantu Bahkan dia hanya diberikan makanan sisa dari mereka guys Meskipun begitu Cinderella masih tetap berbagi dengan taman tikusnya Keesokannya Cinderella bangun kesiangan Sehingga dia dimarahi oleh keluarga tirinya guys Kasian banget ya Karena tidak tahan di rumah Cinderella pergi ke hutan Dia menaiki kuda dan bertemu seekor rusa disana Karena ada pemburu Cinderella langsung mengusir rusa itu Dia juga menghentikan pria itu dan menyuruhnya untuk tidak menyakiti hewan Pria itu tersenyum melihat kebaikan dan kecantikan Cinderella Cinderella juga tertarik dengan pria tersebut Tapi Cinderella tidak tahu kalau pria itu adalah seorang pangeran Di istana pangeran tidak berhenti memikirkan pertemuannya dengan Cinderella Karena dia ingin bertemu lagi dia berpikir untuk mengadakan pesta agar Cinderella bisa datang Saat itu ibu tiri hanya membeli 3 gaun saja Beruntung ada gaun ibunya sehingga Cinderella pun bisa memakainya Tapi jahat banget guys Ibu tiri itu tidak mau Cinderella pergi dan merobek gaunnya Cinderella jadi sangat sedih Saat itu muncul seorang nenek-nenek Nenek itu meminta segelas susu sampai akhirnya stay tune terus ya guys Cinderella tidak bisa pergi ke pesta pangeran Tiba-tiba munculnya nenek-nenek di belakangnya Nenek itu meminta segelas susu sapi Meskipun sedang sedih Cinderella tetap mengambilkannya untuk sang nenek Karena kebaikannya nenek itu tiba-tiba melemparkan tokat ajaib dan membaca mantra Tiba-tiba muncul peri cantik disana guys Sang peri ingin membantu Cinderella Dia merubah sebuah labu menjadi sesuatu Labu itu mengembang semakin besar sampai menghancurkan rumah kaca Ternyata labu itu berubah menjadi kereta emas yang begitu cantik Para tikus ini juga diubahnya menjadi 4 ekor kuda putih guys Sekarang tinggal kusir dan pengawalnya Saat ada kadal peri pun langsung mengubahnya menjadi 2 pengawal Lalu peri juga merubah seekor angsa menjadi kusir untuk menyetir keretanya Sampai akhirnya kita lanjut di part berikutnya ya guys Si peri sudah merubah semuanya yang dibutuhkan Sekarang dia ingin merubah gaun Cinderella menjadi gaun yang mewah Dengan keajaiban peri gaun Cinderella berubah jadi begitu sangat cantik Sekarang Cinderella benar-benar seperti seorang putri Setelah itu mereka pun mau berangkat Tapi saat Cinderella menaiki kereta Peri pun melihat sepatunya yang jelek Peri langsung merubahnya lagi menjadi sepatu kaca yang begitu cantik Saat itu peri memberitahu Cinderella Kalau keajaiban itu akan hilang pada pukul 12 malam ini Cinderella harus pulang sebelum jam 12 malam Setelah itu Cinderella duduk di kereta dan menuju ke istana pangeran Saat itu pesta sudah dimulai Tapi pangeran belum menemukan Cinderella Kemudian pintu pun terbuka dan ternyata Cinderella sudah tiba disana guys Cinderella berjalan menuruni tangga Semua orang takjub melihat kecantikan Cinderella Pangeran langsung menuju ke arahnya Dia juga memeluk pinggang Cinderella Sampai akhirnya dua orang ini berdansa di pesta tersebut Pangeran juga membawa Cinderella pergi ke taman rahasianya Dia juga mengayunkan Cinderella di sebuah ayunan Saat itu sepatu Cinderella terjatuh Pangeran mengambilnya dan langsung memakaikannya di kaki Cinderella Tak lama kemudian jam pun berdering menunjukkan sudah jam 12 malam Cinderella langsung berdiri dan lari keluar istana Pangeran bergegas mengejarnya Tapi Cinderella sudah pergi dan tanpa sengaja meninggalkan sebelah sepatu kacanya Karena sebentar lagi sihirnya menghilang Cinderella tidak ingin pangeran tahu tentang identitas dirinya Jadi dia buru-buru meninggalkan istana itu guys Cinderella pergi dari istana karena sudah jam 12 malam Saat itu semua sihir sudah hampir lenyap Pengawal sudah tumbuh ekor begitu pun dengan kusir yang berubah jadi angsa Kuda putih juga menumbuhkan telinga lebar seperti tikus Kereta itu juga sudah berubah menjadi sebuah labu Sekarang sihirnya sudah hilang Pengawal kembali menjadi gadal Empat ekor kuda itu kembali menjadi tikus Dan pakusir juga kembali menjadi angsa putih Setelah semuanya berubah Kereta itu jadi kehilangan kendali dan menabrak batu besar di tengah jalan Kereta labu itu hancur berkeping-keping Dan semuanya sudah berubah kembali menjadi normal Beruntung semua selamat dan Cinderella membawa semuanya pulang Saat di rumah dia pun mengubur sebelah sepatu kacanya Dan sampai akhirnya lagi perterakhir Cinderella mengubur sebelah sepatu kacanya Tapi sayangnya sepatu itu ditemukan oleh ibu tirinya guys Ibu tiri memecahkan sepatunya dan mengunci dia di loteng Sedangkan pangeran yang penasaran langsung menyuruh semua gadis desa Untuk mencoba sepatu kaca tersebut Semua gadis sangat ingin sehingga memaksakan sepatu itu sampai masuk ke kakinya Tapi semuanya tidak ada yang cocok guys Bahkan mereka juga sampai mengoleskan minyak agar kakinya licin Tapi tetap gak cocok Sekarang adalah rumah terakhir Cinderella berada di rumah itu Kedua saudari tirinya mencoba sepatu kaca itu Tapi mereka juga tidak ada yang pas dengan sepatu kacanya Setelah itu pengawal bertanya apakah masih ada anak perempuan yang lain Tapi ibu tiri menjawab tidak ada lagi anak perempuan disitu Di roten Cinderella bernyanyi dan menari Si tikus yang melihat mencoba buka jendela agar pengawal itu mendengar nyanyian Cinderella Setelah berhasil hal itu membuat semua orang menengok Pangeran langsung menyuruh Cinderella untuk turun Sampai akhirnya Cinderella dipakaikan sepatu kaca dan mereka pun akhirnya dipertemukan Terima kasih telah menonton!